1. Ada posisi kosong Yonko setelah Kaido dan Big Mom kalah. Di pertempuran Onigashima, Kaido dan Big Mom kalah. Kekalahan Big Mom dan Kaido kemudian membuat kekosongan di posisi Yonko. Setelah itu, Luffy jadi salah satu Yonko baru. Yonko baru lain adalah bagi. 2. Luffy dianggap sebagai pemimpin armada beranggotakan 5600 orang. Di One Piece 1058, Luffy disebut sebagai, Straw Hat Luffy, pemimpin armada Topi Jerami yang beranggotakan 5600 orang. Jadi, sepertinya dunia sudah tahu soal armada besar Topi Jerami. Yang patut diperhatikan, di bab 1069 kita tahu soal keistimewaan Yonko. Bahwa agen CP0 sebenarnya tidak boleh melawan mereka tanpa perintah atasan. Stasi menjelaskan bahwa Yonko memiliki dukungan kuat di belakang mereka, jadi konflik kecil saja bisa menjadi perang terbuka. Luffy diketahui memiliki armada 5600 orang ini bisa jadi salah satu faktor dia dianggap sebagai Yonko. Luffy bisa dikatakan punya pihak pendukung yang kuat dan anggotanya banyak. 3. Luffy sendiri adalah yang mengalahkan Kaido, dan dia juga pemakan hito-hito no mi model Nika, jadi gak heran dia dianggap berbahaya. Kaido adalah sosok yang kekuatannya disegani oleh dunia. Namun Luffy akhirnya bisa mengalahkannya. Tak heran jika setelah itu Luffy otomatis naik mengisi kekosongan posisi Kaido sebagai Yonko. Gorose juga mengetahui kalau Luffy makan hito-hito no mi model Nika dan Luffy sudah mencapai awakening pula. Meski Luffy hanya dihargai 3 miliar, sama dengan Ustaz Kid dan Trafalgar Law dan lebih rendah dari Yonko lain, Gorose bisa jadi sudah mengetahui betul kalau Luffy itu sangat berbahaya gara-gara buahnya yang sudah awaken. 4. Reputasi Luffy sendiri memang sudah solid Luffy sendiri sudah punya banyak prestasi sejauh ini. Seperti menjatuhkan beberapa Shichibukai, bikin ulah di Ennis Lobby, berhasil keluar dari Impel Down dan beraksi di Marineford. Dia juga adalah anak dari Monkey Day Dragon dan cucu dari Monkey Day Garp. Sampai jumpa di video selanjutnya.